Intro Tahun ini adalah tahun kedua penyelenggaran haji setelah pelonggaran pembatasan kebijakan pandemi COVID-19 di Arab Saudi. Indonesia pun menjadi salah satu negara dengan jumlah jamaah haji terbanyak di dunia. Pada tahun ini diperkirakan sebanyak lebih dari 200 ribu jamaah haji reguler yang akan berangkat ke Tanah Suci. Tentunya ini akan menambah kebutuhan makanan dan minuman seiring melonjaknya jumlah jamaah haji. PT Halal Antoi Ban Indonesia atau PT Hati, anak usaha dari Wong Sol Group yang ditunjuk perusahaan Arab Saudi Masyarik Sebagai operator penyedia makanan bagi jamaah umroh dan haji di Arab Saudi pun siap untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Lalu seperti apa ya? Kesiapa dari PT Hati? Yuk ikuti saya! Intro Kompetisi industri makanan Arab Saudi dan Indonesia semakin ketat Untuk menghadirkan inovasi makanan bagi para jamaah haji. Hal ini menyusul kebijakan akses ibadah haji bagi muslim mancanegara yang kembali dibuka setelah ditutup selama tahun 2020 hingga 2021. Dan untuk pertama kalinya, industri makanan siap saji Indonesia melakukan ekspor makanan siap saji Untuk dikonsumsi jamaah haji Indonesia ke Arab Saudi tahun ini Yang dilakukan oleh PT Halal Antoi Ban Indonesia TBK atau PT Hati Dalam penyelenggaraan ibadah haji, Indonesia setidaknya mengeluarkan total biaya sekitar lebih dari 18 triliun rupiah di Arab Saudi. Selama ini, proporsi produk Indonesia yang dikonsumsi jamaah haji Indonesia di Arab Saudi pun masih sangat kecil, baru sekitar 10 persen. Menteri Agama Yakut Kolil Kuoma sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan PT Hati. Yang menilai, langkah ekspor makanan ini akan berkontribusi Dalam mendorong produk Indonesia untuk bisa masuk ke Arab Saudi Sehingga dapat menciptakan ekosistem ekonomi perhajian yang banyak melibatkan UMKM dan SDM dalam negeri. Ya jadi selama ini, kita ini kan membawa 18 triliun uang untuk seluruh jamaah haji di Saudi. Tidak ada yang bisa kembali ke tanah air dan sekian banyak uang haji itu, termasuk konsumsi. Konsumsi selama ini, ini juga disediakan oleh pihak Arab Saudi. Bahkan bahan-bahan makanannya pun itu disediakan negara lain. Belum banyak yang bisa dipenuhi ya, kalau nilai nominalnya baru sekitar 60 miliar. Sementara total kebutuhan konsumsi untuk jamaah haji itu kurang lebih 1,5 triliun. Masih banyak sekali. Artinya masih banyak ruang-ruang kosong yang bisa diisi. Dan mudah-mudahan, sebagaimana tadi saya sampaikan, ini bisa diikuti oleh ekspor yang lain. Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH juga mengapresiasi langkah ekspor perdana makanan siap saji PT Hati ke Arab Saudi untuk jamaah haji. Kepala BPKH Fadlul Imancah menilai ekspor tersebut menjadi upaya dalam peningkatan pelayanan ibadah haji. Yang melihat momen pelayanan ibadah haji tidak hanya ritual ibadah semata, namun juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan potensi di sektor bisnis yang akan berkontribusi bagi peningkatan devisa dan perekonomian Indonesia. Kami rasa ini merupakan terobosan yang luar biasa ya dari PT Hati untuk bisa melakukan ekspor makanan siap saji kepada seluruh calon jamaah haji Indonesia di Saudi Arabia. Jadi kalau memang kalau kita lihat secara penyajian mereka sudah fresh gitu ya, tapi tetap bisa dimakan kapanpun dengan jangka waktu yang cukup lama, sehingga isu mengenai makanan yang mungkin kurang baik atau terlalu lama karena dia baru dimasak segala macam dan tidak tahan lama ini bisa dihilangkan lah bahasanya. Jadi mudah-mudahan jamaah haji Indonesia semakin nyaman berhaji ke depannya dengan adanya makanan siap saji dari PT Hati untuk ini. Ya kita lihat memang ekosistem dari perhajian ini besar sekali. Kita punya 200 ribu lebih jamaah haji yang ada di Saudi pada saat musim haji. Dan perputaran uang di sana kan luar biasa ya, artinya isu mengenai bahwa terjadinya kapital outflow dari calon jamaah haji yang ada di Indonesia menuju ke Saudi ini bisa teratasi. Sehingga apabila kita punya satu provider di Saudi terhadap mengenai makanan siap saji ini, paling tidak ada dana yang kembali lagi ke Indonesia. Pemerintah Arab Saudi memiliki visi untuk meningkatkan jumlah jamaah haji dan umroh sampai 300 persen hingga tahun 2030. Dengan begitu, jumlah jamaah haji dan umroh bisa mencapai 30 juta orang di tahun tersebut. Kesempatan ini pun dilirik PT Hati sebagai operator pabrik makanan siap santap di Mekah oleh Masyarik untuk memenuhi kebutuhan jamaah haji melalui inovasi penggemaran teknologi Meals Ready to Eat. Satu-satunya catering yang bentuknya ready to meal baru saya di Indonesia untuk ikut juga meramaikan catering jamaah haji. Ya itu PT Hati akan membuat pabrik, dan ini sudah jadi di pabrik saya enak, ya sama dengan pabrik, pabrik operator, kita untuk membackup itu. Dan selanjutnya kita akan membuat pabrik juga di sana. Untuk tahun yang akan datang, ya kita dua tahun, tiga tahun lagi jamaah haji semuanya bisa mendapatkan makanan-makanan yang siap saji, yang betul-betul ikinis, betul-betul sehat, dan betul-betul nekmat. Untuk memenuhi kebutuhan makanan haji tahun 2023, PT Hati mendapatkan pesanan lebih dari 1 juta porsi makanan kemasan siap saji makanku. Ekspor makanan siap saji untuk jamaah haji dilakukan secara bertahap, yang pengirimannya akan dibagi dalam tiga kloter. Ini sejarah bagi, tidak hanya bagi kami, itu juga bagi Indonesia. Karena ini yang pertama, ada makanan Indonesia diproduksi oleh anak-anak terbaik bangsa, seluruh bahan bakunya juga dari Indonesia, dan dinikmati untuk jamaah haji Indonesia. Ini sesuatu yang luar biasa, yang sebelumnya kita tahu bahwa sebelumnya itu dari Thailand, atau dari negara lain untuk konsumsi jamaah Indonesia sendiri. Tahun ini mendapatkan order dari masyarik atau muasasah itu 1.275.000 mils atau pack gitu. Jadi terjadi dari 6 variasi menu, rendang daging, rendang ayam, semur daging, semur ayam, gulik ikan, dan mangut lele, mbak. Dan itu akan dampaknya luar biasa, mbak. Untuk menghasilkan produk segitu, kita butuh ayam filet itu 46 ton, mbak, bayangkan. Kemudian daging sapinya itu 46 ton, ikan tongkolnya 23 ton, ikan lelenya 32 ton, kemudian bumbu rempahnya itu 80 ton. Bisa dibayangkan, mbak, dampaknya ekonomi bagi UMKM Indonesia. Apalagi kalau ini bisa nanti bisa lebih besar lagi tentunya, ya kalau paling tidak 50 persen dari kebutuhan haji dari Indonesia itu akan berdampak sangat luar biasa bagi perempuan kita. Tentu tidak mudah ya untuk menyediakan ratusan ribu box makanan yang harus didistribusikan kepada para jamaah haji. Namun dengan berbagai inovasi yang dilakukan PT HATI, tentunya diharapkan bisa menyediakan makanan yang berkualitas, bergizi dengan cita rasa khas susantara secara efisien, sehingga ibadah haji bisa semakin lancar dan juga berkah. Dari Solo, Jawa Tengah, Andi Shalini dan juru kamera Ajato Dianto Terifastiba, CNBC Indonesia, Beyond Business.